Nah teman-teman kita lakukan dekontaminasi yang kedua atau suci mobil yang kedua untuk menghilangkan residu kompon dari sisa-sisa residu pemolesan yang pertama Teman-teman untuk keramikot yang sendiri itu sebenarnya adalah tujuannya Tujuannya itu adalah pelapisan clear coat Clear coat atau cat mobil yang baru atau masih bagus atau masih bercaknya belum banyak atau belum rusak lah catnya itu Nah pelapisan itu diberikan supaya melapisi cat aslinya cat yang masih bagus dan juga menaikkan glossinya Kemudian dia akan diberi keramik coating itu berupa cairan nano itu kekerasannya 9H atau setara dengan keramik ya Keramik yang kita tahu tuh keramik makanya disebut tuh atau dengan istilah itu coating keramik coating ya Dan keramik coating itu perlindungan perlindungan cat mobil itu akan bertahan lama Glosinya akan bertahan lama dan juga akan ngeluk Nah yang ngeluk itu hidropobiknya itu nanti nampak hidropobiknya yang Nah itu kan kelihatan tuh hidropobik itu kelihatan maksudnya efek kacanya efek timbulnya Dan dia itu legam Legam jadi kalau hitam itu legam kalau putih nanti itu dia lebih mengkilau gitu loh Dia itu efek kilau nya itu ada Tidak ngedop gitu loh Tidak ngedop nah ini karena ini perlindungan sebenarnya adalah Retment keramik coating itu bukan untuk Bukan untuk cat yang sudah rusak gitu Kalau cat sudah rusak itu nanti hasilnya ya tidak bisa maksimal Nah jadi teman-teman yang punya mobil masih masih seperti apa ya Masih bagus lah catnya itu bagusnya itu di treatment dilakukan keramik coating Nah silahkan datang ke tempat kami di bengkel kami di bengkel poles salon Itu untuk lakukan proses keramik coating Nah keramik coating sendiri itu kita pakai yang premium Artinya ada ketahanan itu satu tahun sampai ketahanan satu tahun sampai lima tahun kalau itu disawat Kemudian yang kedua setelah mobil nanti di keramik coating itu cara pencuciannya hanya disemprot air biasa ya Tidak di tidak disampu atau tidak digosok gitu hanya dilap-lap pakai tangan saja Tujuannya adalah supaya keramik itu tetap menempel dan dia bertahan atau mempertahankan Mempertahankan keramik coating sendiri itu Dengan cara cuciannya tidak dilap tidak digosok ya maksudnya Cuma dilap seperti ini Cuma digini pakai air pakai air kran bisa pakai air air mengalir bisa Itu teman-teman Jadi sangat berbeda Karena apa kok seperti itu Karena nanti itu debu sama Debu sama ini itu tidak nempel gitu Debu sama air itu tidak nempel kotoran-kotoran itu sudah tidak nempel Dia luntur dia langsung anjlok Langsung ke bawah gitu Jadi tujuannya itu teman-teman Jika kalian punya mobil yang catnya masih bagus dan tidak di coating itu nanti akan mengakibatkan Catnya itu akan kusam Secepat kusam Apalagi terkena oksidasi panas dan hujan itu dia akan Akan kusam Apalagi barat-barat suwir itu semakin banyak itu Nanti pasti kusam Nah itu Jadi teman-teman itu ya yang ingin saya sampaikan Semoga nanti kalian yang punya mobil cat bagus itu Bisa di Di apa namun di treatment dan masih ketika kita Kita lakukan keramikoteng itu dia masih bagus dan bertahan Satu tahun sampai lima tahun itu Sampai jumpa di video selanjutnya